Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan selamat malam bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian saya berdoa supaya Bapak Ibu semua dalam perlindungan Tuhan nah malam hari ini kita akan membahas dalam kitab bilangan 25 dan sebelum kita membahas dalam kitab ini mari kita naikkan puji-pujian bagi Tuhan kita berdoa kita mengagungkan namanya kita berdoa kita minta urapan yang baru turun atas setiap kita supaya kita dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita melalui kitab ini mari kita sama-sama menyembah dia haleluya 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 syukur bagiku Yesus haleluya kami bersyukur padamu kami tinggikanlah memusnahi engkau ala yang ajaib engkau ala yang kudus kami puji kami semangat seorang kudus kami semangat kudus kami semangat jika tidak ada yang sepertinya Tuhan Tidak ada yang sepertinya Tuhan Alleluia Sebab engkau lah Tuhan yang mati Kau dimuliakan atas kalah Allah Sebab engkau lah Tuhan yang mati Kau dimuliakan atas kalah Allah Sebab engkau lah Tuhan yang mati Kau dimuliakan atas kalah Allah Sebab engkau lah Tuhan yang mati Kau dimuliakan atas kalah Allah Kau ku sembang Kau ku sembang Kau ku sembang Oh Tuhan Kau ku sembang Kau ku sembang Kau ku sembang Oh Tuhan Sebab engkau lah Tuhan yang mati Kau ku sembang Kau dimuliakan atas kalah Allah Sebab engkau lah Tuhan yang mati Kau ku sembang Kau dimuliakan atas kalah Allah Sebab engkau lah Tuhan yang mati Kau ku sembang Kau dimuliakan atas kalah Allah Sebab engkau lah Tuhan yang mati Kau ku sembang Kau ku sembang Kau kusembang Oh Tuhan Kau kusembang Kau kusembang Kau kusembang Oh Tuhan Kau kusembang Kau kusembang Kau kusembang Oh Tuhan Kau kusembang Kau kusembang Kau kusembang Oh Tuhan Kau kusembang Oh Tuhan Kau kusembang Kau kusembang Kau kusembang Oh Tuhan Kau kusembang Oh Tuhan Kau kusembang Oh Tuhan Kau kusembang Oh Tuhan Kau kusembang 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 Kau kagum hormat akan engkau Kau Allah yang layak dibuji Kau kagum akan engkau Kau sungguh indah tiada Tarangnya sungguh menakjubkan Sungguh jatuh dimengerti Lebih dari semua yang ada Hikmatmu tiada terselami Kasihku dalam tak terduga Kau sungguh indah tiada Tarangnya mulia dan berkuasa Kau kagum hormat akan engkau Kau kagum hormat akan engkau Kau Allah yang layak dibuji Kau kagum akan engkau Kau kagum hormat akan engkau Kau Allah yang layak dibuji Kau kagum akan engkau Kau kagum hormat akan engkau Kau kagum hormat akan engkau Kau Allah yang layak dibuji Kau kagum akan engkau Kau kagum akan engkau Kau kagum akan engkau Benar Tuhan Kami sangat kagum akan engkau Kami sungguh-sungguh kagum Akan kebesaranmu Tuhan Hanya engkau Allah yang layak kami puji Hanya engkau Allah yang layak kami sembah Gak ada Allah yang lain seperti engkau Terima kasih Tuhan, terima kasih Inilah pujian penyembahan kami Yang keluar dari lubuk hati kami yang berdalam Kami rindu untuk selalu mengagumkan engkau Memuji memuliakan engkau Karena engkau Allah yang hidup Terima kasih Tuhan, terima kasih Terima kasih Bapak Terima kasih untuk penyertaanmu Yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Kami ada sampai saat ini Ini semuanya karena engkau Tuhan, berbicaralah Berbicaralah pada malam hari ini kepada setiap kami Koreksi setiap hati kami Tuhan Kalau hidup kami tidak sesuai dengan kebenaran firmanmu Biarlah Tuhan, kami mau belajar lebih dan lebih lagi Tuhan Untuk dengar-dengaran akan firmanmu Untuk melakukan setiap kehendakmu dalam kehidupan kami Tuntun kami Tuhan Ajari kami Tuhan Urapi kami Tuhan Supaya mata hati rohani kami terbuka akan firmanmu Urapi hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firmanmu Pakai hamba Tuhan Sebagai alatmu Tuhan Biar roh kudusmu sendiri yang berbicara Dari awal hingga akhirnya Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati setiap jemaatmu dimanapun mereka berada Urapi mereka satu persatu Terima kasih Bapak Kami mau mulai pembelajaran hari ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Puji-pujian yang sangat indah Bapak Ibu sekalian Dan saya percaya Bapak Ibu Pasti diberkati Melalui puji-pujian kita pada malam hari ini Nah Kalau kemarin kita sudah belajar Dari bilangan 23-24 Mengenai Doa dan nubuatan Dari Bileam Atas bangsa Israel Pada malam hari ini Kita akan belajar Sama-sama Dalam kitab Bilangan ke-25 Dimana Israel Menyembah Baal Peor Kita akan baca Mulai dari ayat yang pertama Dimana Ayatnya gak terlalu banyak Jadi Kita coba Membaca Sebagian Besar Dari ayat ini Supaya kita mengerti Jalan ceritanya Di ayat pertama Sementara Israel tinggal di Sitim Mulailah bangsa itu bersinah Dengan perempuan-perempuan muab Perempuan-perempuan ini Mengajak bangsa itu Ke korban sembelihan Bagi Allah mereka Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu Dan menyembah Allah orang-orang itu Ketika Israel Berpasangan dengan Baal Peor Bangkitlah Murka Tuhan Terhadap Israel Lalu Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Tangkaplah Semua Orang Yang mengepalai Bangsa itu Dan Gantunglah Mereka Di hadapan Tuhan Di tempat terang Supaya Murka Tuhan Yang bernyala-nyala itu Surut Daripada Israel Lalu Berkatalah Musa Kepada Hakim-hakim Israel Baiklah Masing-masing Kamu Membunuh Orang-orangnya Yang telah Berpasangan Dengan Baal Peor Kebetulan Datanglah Salah seorang Israel Membawa seorang Perempuan Midian Kepada sanak saudaranya Dengan Dilihat Musa Dan Segenap Umat Israel Yang sedang Bertangis-tangisan Di depan Pintu Kemah Pertemuan Ketika hal itu Dilihat oleh Pinehas Anak Eleazar Anak Imam Harun Bangunlah Ia Dari Tengah-tengah Umat itu Dan Mengambil Sebuah tombak Di tangannya Mengejar Orang Israel itu Sampai ke ruang tengah Dan Menikam Mereka berdua Yakni Orang Israel Dan perempuan itu Pada perutnya Maka Berhentilah Tulah itu Menimpa Orang Israel Orang yang mati Karena tulah itu Ada 24.000 Orang Banyaknya Tuhan Berfirman kepada Musa Binehas Binehas Anak Eleazar Anak Imam Harun Telah Menyurutkan Murkaku Daripada Orang Israel Oleh Karena itu Ia begitu Giat Membela Kehormatanku Di tengah-tengah Mereka Sehingga Tidaklah Kuhabisi Orang Israel Dalam Cemburuku Sebab itu Katakanlah Sesungguhnya Aku Berikan Kepadanya Perjanjian Keselamatan Yang Daripadaku Dan untuk Menjadi Perjanjian Mengenai Keimaman Selama-lamanya Dan bagi Keturunannya Karena Ia Telah Mengadakan Perdamaian Bagi Orang Israel Sampai disitu dulu Pembacaan kita Sampai di ayat ke-14 Dimana Kita Belajar Bahwa Murka Allah Bangkit Ketika Umatnya Mulai Berzinah Dan memberikan Korban Bakaran Ikut turut Memakan Korban Bakaran Dan bahkan Menyembah Allah yang lain Ketika Israel Mulai Berselingkuh Saya Berikan tanda Selingkuh Berzinah Dengan Baal Peor Maka Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Untuk Menangkap Semua orang Yang mengepalai Bangsa itu Dan gantung mereka Di hadapan Tuhan Di tempat yang terang Kenapa tempat yang terang? Supaya Semua orang Dapat melihat Karena Murka Tuhan Sedang bernyala-nyala Kepada Bangsa Israel Dan jika Kalau dilakukan Hal seperti itu Maka Murka Tuhan Yang menyala-nyala itu Akan surut Dan Musa pun Berkata kepada Hakim-hakim Israel Untuk membunuh Orang-orang yang Telah berpasangan Berselingkuh Bersinah Dengan Baal Peor itu Dan hal ini Terjadi untuk Melengkapi Untuk menggenapi Perintah Yang terdapat Di kesepuluh Perintah Allah Itu adalah Perintah yang pertama Bapak Ibu sekalian Dimana Jangan ada padamu Allah lain Di hadapanku Dan hal ini Dilanggar Terang-terangan Oleh bangsa Israel Bahwa mereka Mempunyai Allah yang lain Mereka menyembah Allah yang lain Dan bahkan Mereka turut Memberikan korban Dan memakan Hasil dari korban itu Dan Itu membuat Murka Hati Tuhan Ingat Tuhan kita Tuhan yang penyayang Tetapi juga Tuhan yang pencemburu Di saat kita Berselingkuh Di saat kita Bersinah Dalam Segala hal Kepada Allah lain Maka Tuhan Akan murka kepada kita Dan perintah Yang terdapat Di dalam Sepuluh Perintah Allah Yaitu perintah yang pertama Tadi yang saya bacakan Itu seharusnya Diingat oleh Bangsa Israel Dalam kondisi Apapun Di dalam Setiap Saat Baik dalam Suka Dalam mereka Senang Mereka Mesti ingat Sepuluh perintah ini Akan tetapi Bangsa Israel Tahan Tahan terhadap Godaan dari Perempuan-perempuan Moab Dan sepertinya Perintah-perintah Yang Tuhan telah Berikan kepada mereka Melalui Musa Itu seperti Seperti Mereka Mereka Lupa Mereka Kita baca Dan Dia berusaha Perlindungan Jika Tidak Apa prioritas Jat Seperti Tuhan Tuhan Yang lain boleh ada Tapi Tuhan adalah Tuhan adalah Nomor satu Tuhan adalah Prioritas kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Untuk pembelajaran Pada malam hari ini Tuhan Kami boleh belajar Bahwa Engkau itu Allah Yang baik Engkau itu Allah Yang berkuasa Yang penuh Dengan kasih Tetapi Engkau juga Allah Yang pencemburu Pada saat Bangsa Israel Menduakan hati Mereka menyembah Allah lain Mereka Memberikan korban Kepada Allah yang lain Maka Murka Tuhan Turun atas Bangsa Israel Pada malam hari ini Tuhan Selidiki Setiap hati kami Apakah kami Memprioritaskan Engkau Di atas segalanya Apakah Ada hati kami Bercabang kepada Yang lain Mungkin kepada Pekerjaan kami Mungkin kepada Harta yang Tuhan Titipkan Dalam kehidupan kami Atau mungkin Juga terhadap Anak kami Keluarga kami Suami kami Istri kami Tuhan Selidiki Setiap hati Umatmu Kalau Seandainya Selama ini Kami ada yang salah Hidup kami Ada yang gak Berkenan Tuhan Ampuni Tuhan Ampuni Pada malam hari ini Kami mau Berbalik Kami mau bertobat Dengan sungguh-sungguh Dan kami mau Tuhan kembali Kepada engkau Karena kami Tahu Engkau adalah Allah Yang cemburu Engkau mau Hidup kami Sepenuhnya Untuk engkau Engkau mau kami Fokus akan engkau Terima kasih Tuhan Terima kasih Untuk peringatan Yang engkau berikan Pada malam hari ini Kami tahu Tuhan Peringatan ini Engkau berikan Karena engkau begitu Mengasihi kami Engkau gak mau Kami binasa Engkau mau Kami itu tetap Pada jalanmu Pada destiny yang telah Engkau tetapkan Dalam kehidupan kami Sehingga kelak Satu saat nanti Kami akan berjumpa Berhadapan dengan engkau Terima kasih Papa Engkau berkati Setiap jemaatmu Selidiki hati setiap jemaatmu Dan jamah setiap hati jemaatmu Dimanapun kami berada Ampuni segala dosa-dosa kami Termasuk hamba Tuhan Biarlah Tuhan Engkau yang terutama Dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Roh Kudus Dan sebelum kami Berpisah satu dengan Yang lainnya Kami rindu Untuk menerima Berkat yang terindah Daripadamu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita mengangkat Kedua tangan kita Dan kita siap Menerima berkat Terimalah berkat Yang berlimpah-limpah Dari Allah Bapak Kasih Karunia Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Dan persekutuan manis Tengah Roh Kudus Menyertai Bapak Ibu sekalian Mulai saat ini Sampai Tuhan Yesus datang Untuk kedua kalinya Menjemput kita di awan-awan permai Dan bahkan Untuk selama-lamanya Mari kita yang sudah menerima berkat Sama-sama katakan Amin Tuhan Yesus memberkati Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam